Saya baru bangun di hari ini. Oke, selamat pagi. Kita akan tolang nafas seperti ini. Sedua ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Namanya supaya Facebook-nya bisa 500 ya. Karena memang perpanjangannya tiap bulan. Kemarin saya ke Batam. Sabtu minggu ke Batam. Bahkan padat banget. Bukan Sabtu minggu aja ya. Kemarin itu perjalanan saya itu hari Kamis saya ke Semarang. Jumat balik Jakarta. Sabtu ke Batam. Senin pagi pulang dari Batam di airport. Sudah dijemput drivernya CBN. Yang di Ipocikarang. Tawa ke sana. Diajak syuting dengan Justin, James, sama Yosi dalam sebuah talk show. Lalu pulang. Nah, dari malam baru ingat lagi. Ya, 100 pentok. Jadi pagi ini juga 100 pentok yang di Facebook. Mudah-mudahan ada yang nggak bisa masuk ke Zoom. Larinya ke Facebook ya. Karena Facebook udah saya streaming. Sudah jalan ya. Cuma saya nggak tahu berapa yang masuk di Facebooknya. Saya pasti go online dulu. Coba sebentar. Sudah online. Tapi coba saya monitor dari halaman Facebooknya. Sudah-sudah live. Sudah bisa diikutin. Kalau jangan diikutin dari Facebook. Tapi jumlah yang ikut. Oke, kalau 4. Tidak apa-apa. Kita emang sudah terbiasa lewat Zoom. Kalau perubahan nanti mau pakai telekomsel atau mau pakai apa. Entah banyak yang nggak bisa ikut lagi. Nah, pagi ini teman-teman kita olah nafasnya Vim Hof 2. Nah, ini agak harus hati-hati sedikit. Saya jadi penjelasan dulu mengenai Vim Hof 2 ini. Kalau yang sudah ikut Vim Hof 1, maka ada kesamaan. Tapi juga ada hal yang jauh berbeda kesamaannya. Vim Hof 2 itu kan kita tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, buang nafas. 200 kali. Nah, mestinya waktu 200 kali itu minimal bisa 99. Walaupun termasuk yang 3 digit. Atau 98. Kalau 2 digit. Saturasi sudah bisa ikut. Bahkan sebenarnya 97 pun bisa ikut. Asal hati-hati. Nah, Vim Hof 2 ini disebut juga namanya terapi hipoksia. Maka kalau yang punya oximeter dipasang, nanti pasti kelihatan saturasinya turun. Seberapa jauh turunnya? Seberapa banyak buangnya? Seberapa lama menahan nafasnya? Jadi, Vim Hof 2 ini tarik nafas, tarik nafas 15 kali pelan-pelan. Lalu tarik nafas, buang nafas lebih cepat 30 kali. Jadi, Vim Hof 1 kan 200 kali. Makin lama, makin pelan. Kalau ini tadi kita pelan-pelan dulu. Tarik nafas, buang nafas. Nah, Vim Hof selalu tarik hidung, buangnya mulut. Tarik hidung, buangnya mulut. Ini pagi ini saya tadi malam pulas banget tidurnya. Habis selesai zoom itu jam 10 langsung tidur. Baru bangun ini. 7 jam setengah. Aduh, wakernya bunyi. Jam 5.04 baru. Ya, bangun. Aduh, pulasnya minta ampun. Nah, saya belum siapin video di Youtubenya posisi bagaimana Vim Hof olah nafas. Bersama kita tunjukkan Vim Hof sendiri olah nafasnya bagaimana. Terus kalau teman-teman mau melihat yang di face WA Group, modul workshop. Nah, itu ada baiknya di SIMA. Karena pagi gini kan jelasannya nggak panjang lebar. Tapi kalau yang di workshop itu kan dulu kita webinar. Kayak tadi malam tentang Vim Hof 2, lalu direkam. Jadi jelasannya panjang lebar. Apa gunanya. Tapi kalau pagi ini praktik saja. Termasuk barang baru pertama kali ikut pun. Nggak apa-apa. Agak salah ikuti petunjuk ini. Jadi kita tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan, mengangkat tangan boleh, tarik nafas, buang nafas 15 kali. Lalu 30 kali, 35 kali lebih cepat. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Pakai mulut. Setelah 35 kali, nanti ikuti ada audionya. Kita praktek sekarang. Jadi saya juga praktek. Setelah itu tarik nafas, tarik, 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 buang. Buangnya buang habis. Kalau Vim Hof sendiri nggak sampai habis. Tapi nah hanya lama. Kan prinsipnya paru-paru kalau kita buang, kempesin. Jadi boleh nafas berdada, boleh nafas perut, boleh duduk, boleh berbaring kalau Vim Hof bebas. Buang habis. Setelah dibuang itu ditutup mulutnya. Hidungnya ditutup. Tahan nafas. Jadi setelah dibuang, tahan nafas. Kita akan bareng-bareng, maka kita akan tahan nafas 40 detik. Setelah tahan nafas 40 detik, itu kalau pakai oximeter, pasti turun oximeternya. Lalu turun, tarik lagi. Setelah 40 detik, tarik. Tarik, tahan 15 detik. Terus selesai satu rit. Selesai satu rit. Ulangin lagi. Tarik 15 kali pelan-pelan. 35 kali lebih cepat. Tarik. Buang. Buang, 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 buang. Sampai habis, tutup. 50 detik. Habis itu udah, tarik lagi. 15 detik. Selesai. Mat kedua. Lagi. Tahan nafasnya 60 detik. Nah, sekarang buat yang baru pertama kali ikut. Buat yang baru pertama kali ikut. Maka, kalau waktu nahan, ya nggak kuat. Nah, kuatnya aja berapa? Misalnya, tahan nafas. Baru 20 detik, udah kayak, ya udah, tarik. Tahan. 50 detik. Itu sendiri, kakak. Tahan. Tuh, dua, tiga, empat, lima, enam, sampai 15. Nafas biasa lagi. Atau nafas pelan-pelan. Tarik nafas. Buang nafas. Sampai ngikuti nyambung dengan apa-apa teman-teman yang lain. 15 kali, 35 kali, tarik. Buang, 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 buang. Tahan nafas. 50 detik. Nah, yang lain-lain 50 detik. Teman-teman 30, 40 nggak kuat. Begitu nggak kuat, tarik nafas. Nah, yang perlu dikasih peringatan adalah, karena ini pakai tahan nafas, saturasi akan turun. Tidak perlu takut. Selama begitu nggak kuat, langsung segera tarik. Bahkan tidak perlu takut. Waktu tarik, geliang. Kok geliang, Pak? Jadi kalau metode Wim Hof 1, kesemutan biasa. Kesemutan biasa. Pusing, berhenti. Latihan lagi besok. Pusing, berhenti. Berhentinya sudah mati. 200 kali itu waktu 100 pusing. Berhenti saja waktu 100, terus tarik nafas pelan-pelan. Lega. Nah, lega itu penting. Nafas lega itu penting. Ingat ilustrasi. Sederhana, yang gampang dimengerti. Dikejar anjing, dapat tempat aman. Kita hidup ini kadang kurang rasa aman. Ditolak suami, ditolak istri, pergi ditolak, ditolak teman-teman, dihakimi. Kan buat kita nggak merasa aman. Rugi, bangkrut, punya hutang, merasa nggak aman. Kayak dikejar anjing. Sekali-sekali dikejar anjing nggak apa-apa. Masuk sehubur hidup dikejar anjing. Anjingnya apa? Hutang, depolektor, masa depan, kegelisahan, kekhawatiran. Itu ngejar kita. Kita nafas nggak pernah teratur. Itu yang bikin kita sakit. Kita nafasnya lega. Jangan olah nafas. Sambil khawatir. Nafasnya olah nafas sambil dikejar anjing. Khawatir, saturasi nggak naik. PH nggak naik. Udah, buang rasa khawatirnya. Pokoknya, lega itu perasaannya. Mulutnya nggak usah bilang geliga, nggak apa-apa. Itu kalau ada gelieng nanti, itu harus ikutin lagi. Yang udah biasa, nanti kita lihat saturasinya. Tahan apa sempat beletik? 50, 60. Makin lama nahannya, tentu saturasinya makin turun. Seberapa jauh? Tergantung. Kalau tadi nariknya nggak terlalu banyak, belum 100, ya turunnya bisa lebih bawah. Kalau saya kadang udah 100 persen. Tahan nafas 40 detik masih 100 persen. Nggak selalu begitu, tapi karena gue hari ini lagi hebat banget di kondisinya. Tahan 40 detik masih 100 persen. Tahan-tahan malah gagal. Gagal apa? Gagal hipoksia. Karena ini namanya hipop2 itu terapi hipoksia. Jadi memang sengaja untuk hipoksia. Kalau saya masih 100 persen, nanti saya tetap kuat-kuat, tapi buangnya lebih banyak. Tahan. Bahkan kadang nanti saya lanjutin sendiri. Saya tahannya sekuat mungkin. Satu menit, dua menit. Saya terlama pernah tiga setengah menit. Saturasi 50. Makanya itu namanya hipoksia. Di bawah 92 itu sudah hipoksia. Jadi sudah cukup. Tahan 40 detik, kadang 90. Tahan 50 detik, bisa 85. Tahan 60 detik, sudah 70. Sudah cukup. Teman-teman belum pernah saturasi di bawah 90. Nanti di bawah 90 saja pasti. Laku tarik nafas, geliang. Geliangnya malah kadang tarik nafas. Itu yang kadang bikin takut. Sudah narik, kok masih geliang? Waktu narik, udaranya ke paru-paru. Belum sampai ke otak. Jadi otaknya masih kekurangan oksigen. Makanya geliang. Tapi tidak perlu khawatir. Yang masalah itu begini. Saturasi turun, nggak sanggup naik. Makanya yang punya bronchitis, asma, saturasinya selalu di bawah 95. Nanti nariknya, nahan nafasnya 10-20 detik saja. Itu paling aman. Jantung masih oke sebenarnya. Kalau punya oximeter, lihat dinyut jantungnya. Jangan sampai di atas 110. Karena kadang-kadang, waktu saturasi 100, ini sebenarnya aman. Tubuh itu melihat oksigen lagi tinggi. Maka dia pompa lebih kencang. Tapi selama dinyut jantung di bawah 100, aman. Bahkan 110, 100 hati-hati. 110, saya kena tarik nafas, lega. Lega. Itu yang paling utama itu dinyut jantung. Bagi orang yang punya masalah jantung, ring jantung, jangan sampai dinyut jantung di atas 110. Lega. Kenapa dinyut jantung yang tinggi? Bisa karena takut lihat saturasi rendah. Takut kan. Jangan takut. Tapi saya wajib memberikan hati-hati. Bisa bahaya. Karena hipoksia memang bisa bahaya. Jadi saturasi akan turun. Tapi yang berbahaya itu hipoksia yang panjang. Orang kena COVID, saturasi 92. Wah itu bisa terusan. Sesak nafas, hipoksianya bisa berapa lama? Tiga hari. Tiga jam saja otak bisa rusak. Satu jam saja otak bisa rusak. Maka biasanya kalau saturasi sudah 92, pasang tabung oksigen. Kita bermain sampai 50. Tidak ada tabung oksigen. Ingat, ini tidak lama. Paling lama kan waktu kita tahan nafas. 60 detik. Saturasi kadang mulai turun itu ketika nahannya 30 detik. Setelah 30 detik berikutnya lagi, tarik. Sudah pasti naik. Makanya waktu lebih bawah satu, tarik, buang. Itu harus ngalami yang namanya saturasi naik. Biasanya naik 2% itu sudah bagus. 95 jadi 97. 97 jadi 99. Nanti begitu kita turun, pasti akan naik dengan cepat. 15 detik, 15 kali tarik nafas, sudah naik lagi sampai 100. Nanti pasti ada yang sudah tarik nafas, sudah relaksasi. Kok masih belum naik-naik? Masih fluktu aktif. Itulah kenapa harus pelan-pelan bertahap. Yang berarti 3 ret saja. Hari ini kita 3 ret. Nanti bisa 4 ret, 5 ret sampai 12 ret. Tapi boleh dengan 3 ret saja. Kita satu minggu ini 3 ret terus saja. Teman-teman juga latihan sendiri 3 ret saja. Dengan batas kalau pas sendiri, boleh pakai audio saya, yang tidak post di WA Group, boleh juga ngetong sendiri, nahannya itu sekuatnya saja. Atau pakai audio, begitu tidak kuat, tarik, setiap 50 detik, buang. Begitu tidak kuat, tarik, tahan 50 detik, terus buang, pelan-pelan lagi, buang lagi, ngikuti yang bapak dari saya, audio, nanti baru tarik, tahan lagi, jadi nahannya sekuatnya. Minum lagi. selama nahannya sekuatnya aman. Cuma BIMBOB 2 ini nggak boleh berdiri. Karena waktu klieng, itu bisa jatuh. Waktu saya ikut dulu kelas berbayar, malah yang ngasih aba-aba itu audionya, eh bukan, apa namanya, klieng, pas tarik, tahan, Anda akan merasa fly. itu berarti ngasih aba-abahnya itu udah biasa kalau detik yang ngerjalan fly, itu pasti ngomong fly itu bukan disugesti, memang fly beneran. Gliung. Saya juga dulu gitu, gliung. 40 detik tahan, gliung. Lama-lama, tahan 40 detik, nggak gliung. Kenapa? Udah sering, saturasi di wajah 90, nggak gliung lagi. Begitu nahannya tak lamain, sampai saturasi turun 80, baru gliung. Lama-lama saya saturasi 50, nggak gliung. Jadi bisa, makanya tentara-tentara guruka, kalau di Amerika, hampir semua kopasus ya. Di Indonesia juga, beberapa kesatuan, yang pasti diving, diver, anak saya kan diving. Ya bulan tuh, kembali kemana-kemana diving. Wah teman-teman aku tuh semua kayak papa loh, latihan vim hof. Kenapa? Latihan tahan nafas. Sehingga saturasi 50 itu, nggak gliung. Bisa dibayangin seorang diving, kalau menyelam, kalau tabung oksigennya habis, dia harus punya cukup kuat, dari bawah berapa, kedalaman berapa pun, naik ke atas tanpa melihat. Bahkan Anda bisa lihat penyelam alam. Di wilayah-wilayah pantai ada penyelam alam. Nggak pakai tabung oksigen loh. Nyelem. Bisa 20 menit, 30 menit gimana itu. Sama juga, pasukan khusus, dikejar busuk, nyebur ke airnya, blung, cari terowongan, nyeburang sampai ujung terowongannya. Berapa tuh? 15 menit. Nggak bernafas. Karena kemampuannya dilatih seperti ini. Jadi ini latihan yang memang, nanti gunanya apa, saya post di WAG. Setiap hari akan saya post. Emang ini kayak kuliah, kayak belajar. Memang harus lajin belajar. Dalam nanti liatin di Youtubenya, nanti ada gunanya terakhir. Hipoksia itu apa? Di modul 2A. Nanti ada Wim Hof untuk inflamasi. Wim Hof untuk stroke. Tekniknya ya sama seperti ini. Yang berbeda itu penjelasannya. Kalau butuh penjelasan, simak videonya, menjelaskan kenapa kok hemoglobin bisa naik. Kenapa? Orang stroke rumpuh bisa berjalan. Jadi workshop itu juga saya tunjukkan videonya bagaimana orang-orang pakai kursi roda, dibawa ke rumahnya Wim Hof, diangkut dari kursi rodanya, kelitakin di lantai, mereka olah nafas. Dan sembuh. Berjalan. Naik gunung. Jadi yang WA saya sembuh dengan Wim Hof 2 juga udah banyak banget. Kadang-kadang, kalau boleh saya broadcast, saya izinkan. Istri saya sempat mengalami sakit lutut. Dimana sampai lumpuh itu duduk di kursi, berdiri pun gak bisa. Waktu di Mantaram. Kursinya digotong sama panitia. Karena saya gak tinggal. Kanker kedua, tapi saya tinggal ke Solo, istri di Mantaram, melanjutkan keteret. Lalu pas duduk gak bisa berdiri. Digotong. Masuk kamar. Saya dengar begitu langsung. Wim Hof 2. Tiap jam atau 2 jam sekali. Saya gak takut sama sekali. Gak khawatir. Kenapa-kenapa? Memang istri waktu berangkat ke Mantaram, sudah pakai tongkat. Di airport pakai kursi roda. Tapi gak sampai lumpuh. Gak bisa berdiri. Sampai Mantaram, waktu lagi acara, bener gak bisa berdiri. Mau berdiri gak bisa. Digotong. Masuk kamar. Saya bilang Wim Hof 2. Tiap 1 jam atau 2 jam. Sambil masuk kamar, di kamar kealian terus, tiap 1 jam, 2 jam, bangun tidur berjalan. Sampai Jakarta di MRI, menikusnya robek. Dokter bilang operasi jahit. Gak operasi, gak jahit. Tiap hari pagi Wim Hof 2. Tapi ditambah dengan makan kolam kaleng, geolets protosamin, sekarang udah jalan, udah sepeda. Sembuh. Itu penjelasannya di workshop. Wim Hof 2 terhadap inflamasi misalnya. Terhadap stroke dan seterusnya. Oke, kita akan mulai. Supaya kita gak kelamaan di penjelasan. Karena penjelasan sudah ada di workshop. Cuma yang baru pertama kali ikut, jangan sampai ada apa-apa, maka saya jelaskan. Wim Hof 2 ini. Kita mulai Wim Hof 2 bagi yang baru bergabung, maka ini menjadi pertama kali. Kan WA Group sudah tertutup tiga jam lalu, pasti udah ikut Wim Hof 1. Kalau ini pertama kali, yang penting nahannya jangan lama-lama. Kalau gak kuat, kalau kuat gak apa-apa. Kita akan mulai, ini waktunya Wim Hof 2 ini digarin 18 menit. Setelah itu kita akan tetap olahraga, body stretching setiap pagi. Olah nafas, metode Wim Hof yang kedua dengan teknik ada bagian tahan nafas. Dimulai bagian yang pertama dengan nafas dalam-dalam atau di-bred 15 kali. Kita mulai. tarik nafas. Tarik nafas dalam-dalam. Lepaskan. Tarik nafas pulang-pulang dalam. Penuh. Lepaskan. Tarik nafas dalam-dalam. Terus. Lepaskan. Tarik nafas sampai paru-paru penuh. Lepaskan. Tarik lewat hidung. Boleh dada, boleh perut. Terus. Lepaskan. Tarik nafas kehidupan. Lepaskan. Tarik oksigen banyak-banyak, paru-paru penuh. Lepaskan. Tarik nafas kehidupan. Lepaskan. Tarik nafas dari Tuhan gratis. Lepaskan. Tarik nafas yang menyembuhkan. Lepaskan. Tarik nafas kehidupan. Lepaskan. Kehidupan itu dari Tuhan. Saya dipulihkan. Kehidupan itu dari Tuhan. Saya disembuhkan. Tarik nafas gratis. Regenerasi sel terjadi. Tarik nafas 15. Selesai untuk deep breath. Langsung sambung. Kalau saya pas jeda begini, boleh nafas biasa. Sekarang kita nafas kuat-kuat 30 kali. Langsung kita mulai. Tarik nafas. Lepaskan. Tarik oksigen. Menyembuhkan. Tarik oksigen. Buang CO2. Tarik oksigen. Buang CO2. Tarik oksigen. Saturasi. Tentok. Tarik oksigen. Tubuh alkali. Tarik oksigen. Paru-paru sehat. Tarik oksigen. Jantung pun kuat. Tarik oksigen. Energi dibakar. Tarik oksigen. Paru-paru penuh. Tarik oksigen. Saya sehat. Oksigen dari Tuhan. Membawa kesembuhan. Oksigen dari Tuhan. Regenerasi sel terjadi. Oksigen dari Tuhan. Saya dipulihkan. Oksigen dari Tuhan. Sembuan terjadi. Oksigen dari Tuhan. Saya dipulihkan. Tarik oksigen. Saya sehat. Tarik oksigen. Saya kuat. Tarik kuat-kuat. Penuh oksigen. Tarik kuat-kuat. Penuh oksigen. Tarik oksigen. Paru-paru kuat. Tarik nafas. Saya sehat. Tarik nafas. Saya kuat. Tarik nafas. Saya sehat. Tarik nafas. Empat puluh kali. Tarik nafas. Saya sehat. Tarik nafas. Saya kuat. Tarik nafas. Saya sehat. Tarik nafas. Sekali lagi. Tarik nafas. Terus. Tarik nafas. Sekarang terus. Sampai mentok. Habis. Tahan sebentar. Hembuskan sampai habis. Kayak orang tiup balon sampai habis. Tahan empat puluh detik. Mulut tersenyum. Bahu dilemaskan. Badan ditegakkan. Relax saja. Selama empat puluh detik. Boleh berdoa. Terima kasih Tuhan. Untuk kesempatan hidup ini. Saya percaya. Saya akan sembuh. Paru-paru sembuh. Pinjal sembuh. Pankreas sembuh. Jantung. Lenjar. Otak. Saraf. Semuanya dipenuhi oksigen. Sembuhan terjadi. Regenerasi sel. terjadi. Siap-siap. Tarik nafas. Tahan. 15 detik. Mulut tetap senyum. Pahu lemas. Pulang belakang. Posisi tegak. Lepaskan. Kita selesai. Namanya satu. Read. Kita segera masuk. Read yang kedua. Kita lepas jeda begini. Nia nafas biasa saja. Kita segera masuk. Tidak pakai istirahat satu menit. Karena istirahatnya itu dipakai sebenarnya. Nafas dalam-dalam itu istirahat. Tarik nafas pelan-pelan. Sampai 15 kali biasanya atau harusnya saturasi sudah contok. 99 yang 2 digit dan bisa 100 yang alatnya 3 digit. Kita mulai olah nafas. Yang kedua. Nanti tahan nafasnya kira-kira 50 detik. Strong. Nafas kuat. Kita mulai dengan nafas. Dalam-dalam. Atau deep. Nafas dalam. Tarik nafas. Lepaskan. Tarik nafas dalam-dalam. Lepaskan. Tarik nafas dalam-dalam. Lepaskan. Tarik lewat hidung. Boleh buang lewat mulut. Tarik nafas lewat hidung. Buang lagi. Tarik nafas kuat-kuat. Lepaskan. Nafas dari Tuhan. Saya sembuh. Nafas kehidupan. Nafas kehidupan. Memulihkan saya. Nafas kehidupan. Memulihkan saya. Nafas kehidupan. Bawa generasi sel terjadi. Nafas kehidupan. Memulihkan saya. Nafas kehidupan. Memulihkan saya. Hembuskan lagi. Nafas kehidupan. Tarik oksigen kuat-kuat. Buang CO2. Tarik obat. Taya sehat. Sekali lagi tarik. Lepaskan. Langsung sambung. Bicedah sebentar. 30 nafas kuat. Strong. Yang 30 kali. Tarik nafas. Lepaskan. Tarik nafas. Lepaskan. Tarik nafas. Lepaskan. Lepaskan. Tarik nafas. Lepaskan. Nafas kehidupan. Kita sehat. Nafas kehidupan. Menyembuhkan. Nafas kehidupan. Menyehatkan. Nafas kehidupan. Saya pulih. Nafas kehidupan. Saya sehat. Nafas kehidupan. Sembuhkanku. Nafas kehidupan. Pulihkanku. Nafas kehidupan. Regenasi salah. Nafas kehidupan. Tubuh saya alkali. Nafas kehidupan. Alkali itu pasti. Nafas kehidupan. Saturasi naik. Nafas kehidupan. Supaya sehat. Terima kasih untuk nafas. Saya sehat. Tarik nafas. Lepaskan. Tarik nafas. Lepaskan. Tarik nafas. Lepaskan. Nafas kehidupan. Supaya sehat. Nafas kehidupan. Nafas kehidupan. Supaya kuat. Nafas kehidupan. Itu dari Tuhan. Nafas kehidupan. Itu menyembuhkan. Nafas dari Tuhan. Saturasi seratus. Memulihkan. Nafas kehidupan. Nafas kehidupan. Itu menyembuhkan. Nafas kehidupan. Saturasi seratus. Nafas kehidupan. Supaya sehat. Nafas kehidupan. Suaya dipulihkan. Nafas kehidupan. Kuat. Satu lagi. Tarik kuat-kuat. Tarik. Tarik. Tahan sebentar. Hembuskan. Hembuskan sampai habis. Tahan 50 detik. Mulut senyum. Bahu lemas. Tulang belakang tegak. Terima kasih Tuhan. Oksigen luar biasa. Di luar perkiraan kami. Sebegitu cepat. Menaikkan. Alkali. Saturasi. Tubuh kami alkali. Tubuh kami penuh oksigen. Dan kami sehat. Sepuluh detik lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tarik nafas. Tarik nafas. Tarik tarik tarik. Tahan. 15 detik. Lepaskan. Kita selesai. Rate 2. Kita satu kali lagi. Cukup 3 rate. Rate ini. Nanti bisa diulang-ulang. Satu kali latihan. Ya mulai aja dengan 3 hari dulu. Nanti 4 rate. Nanti 5 rate. Nanti 4 rate. Seberapa waktu yang ada. Dan seberapa hari itu kuat. Kita mulai yang ketiga. Metode Wim Hofi yang kedua. Dengan tahan nafas. Dan kita mencoba untuk menahan nafas. Selama 1 menit. Yang gak kuat. Jangan dipaksakan. Pas gak kuat itu. Mau 30 detik. Mau 40 detik. Ada rasa gak kuat. Tarik nafas. Terus tahan. 15 detik. 15 detiknya dihitung sendiri aja. Kira-kira 15 sampai 20. Kita bisa menghitung dalam hati. Ya saya pause sebentar. Saturasi saya udah kembali 100. Nanti yang ketiga ini. Saya tidak akan ikuti abah-abah. Saya akan menahan nafas. Sekuat mungkin bagi saya. Supaya saya bisa menunjukkan. Saturasi saya turun sampai berapa. Teman-teman nanti ikuti abah-abah aja. Bagi itu tahan nafas. Tarik nafas. Teman-teman tarik. Saya akan tetap tahan nafas. Untuk menunjukkan saturasi saya berapa. Tapi sekarang juga kalau mau yang pertama. Kali hadir. Ikut. Bisa lihat. Saturasi saya udah pentok 100. Bahkan ketika saya berbicara biasa. Tidak 100. Tadi waktu di ronde pertama. Bahkan waktu sebelum tarik nafas pun. Saya masih 99. Belum 100. Tapi dengan dua ronde aja. Setelah itu 100. Memang gunanya Wimok 2 ini. Justru setelah melewati fase tahan. Itu paru-paru sel-sel kita kayak kekurangan oksigen. Setelah itu kita tarik nafas. Kayak kelaparan. Namanya kayak kuasa. Namanya hipoksia. Makanya terapi hipoksia. Intermittent fasting. Maaf. Terapi hipoksia. Intermittent hipoksia. Jadi kita puasa oksigen. Tubuh kita kelaparan. Lalu kayak nyedot sebanyak mungkin. Maka hasilnya. Justru saturasi 100 terus. Walaupun sudah tidak olah nafas. Sudah ngobrol biasa. Nanti lo 3 kali. Rate. 6 rate. Apalagi. Kita bisa 100 begini. Bahkan hingga 31 jam ke depan setelah selesai olah nafas. Saturasi 100. Kalau satu saturasi 100. Selesai olah nafas. Silahkan kencing. Cek pH urin. Bisa 8. Padahal sebelum olah nafas. Minum kopi. Gak masalah. Olah nafas. pH-nya 8. Tanpa minum air alkali. Saya tidak minum. Saya tidak minum air alkali. Saya minum air biasa. Tapi pH urin saja 7,5. pH darah 7,5. Jadi urinnya saja. Urin itu kan keuangan. Simpah. Limbah. Kalau misalnya nyuci baju. Limbahnya saja bening. Bajunya gak kotor. Itu teman-teman bisa melihat. Saya dulu saturasi gak bisa 100. Karena saya berhormitis per tahun-tahun. Saturasi saya hanya 95, 96, 94. Sekarang bisa 100. Hanya setelah pimp of 2 rit. Sekarang ke 3-3 rit. Nanti teman-teman ikuti aba-aba. Tahan nafasnya 60 detik. Gak kuat, tarik. Gak usah coba-coba kayak saya dulu. Sekali lagi ada bahayanya. Nanti kalau turun, gak bisa naikkan repot. Kita akan 60 detik. Tahan nafas. Mulai yang ke-3. Tahan nafas dalam-dalam. Lepaskan. Tahan nafas dalam-dalam. Lepaskan. Marik nafas dalam-dalam. Lepaskan. Marik nafas dalam-dalam. Lepaskan. Marik oksigen. Membawa kesembuhan. Marik oksigen. Saya jadi sehat. Marik oksigen. Satu rastu saya alkali. Marik oksigen. Satu rastu penuh. Marik oksigen. Satu rastu penuh. Marik oksigen. Satu rastu tubuh. Marik oksigen. Obat gratis dari Tuhan. Marik oksigen. Saya sehat. Marik nafas. Lepaskan. Marik nafas. Sekali lagi. Marik nafas kehidupan. Menyembuhkanku. Sambung 30 kali. Lebih cepat. Dengan kuat. Marik nafas. Lepaskan. Juangnya kuat juga. Marik nafas. Lepaskan. Marik nafas. Tarik nafas. Saya sehat. Tarik nafas. Saya kuat. Tarik nafas. Tarik nafas. Tarik nafas. Buang nafas kehidupan. Tarik kuat-kuat. Buang kuat-kuat. Nafas kehidupan. Nafas kehidupan. Pemulihkan kuat. Nafas kehidupan. Regentasi sel. Nafas kehidupan. Tubuh alkali. Nafas kehidupan. Satuasi naik. Nafas kehidupan. Bayang sehat. Nafas kehidupan. Nafas kehidupan. Bayang kuat. Tarik oksigen. Buang CO2. Tarik oksigen. Buang CO2. Tarik oksigen. Buang CO2. Satuasi 100. Buang CO2. Tarik oksigen. Buang CO2. Nafas kehidupan. Menyehatkan. Nafas kehidupan. Menyehubkan. Tarik nafas. Lati paru-paru. Tarik nafas. Lati jantung. Tarik nafas. Kita sehat. Tarik nafas. Kita kuat. Tarik nafas. Kita sehat. Nafas kehidupan. Pulihkan kuat. Nafas kehidupan. Nafas kehidupan. Dan unduhkanku. Dan unduhkanku. Nafas kehidupan. Supaya kuat. Dan terakhir. Tarik nafas. Kuat-kuat. Tarik. Terus. Tahan sebentar. Hembuskan dengan habis. Sampai habis. Sampai habis. Sampai habis. Kita tahan satu menit. Walau tersenyum. Jangan lupa. Bau lemaskan saja. Badan ditegakkan. Boleh berdoa untuk organ-organ yang sakit. Percaya bahwa oksigen yang beredar dengan cepat. Oksigen yang penuh. Saturasi seratus. Menyebar ke seluruh tubuh. Sampai ke sel-sel yang membutuhkan pemulihan. Jantung kita menjadi kuat. Kadang-kadang berlebih cepat. Seperti orang treadmill. Saturasi naik. Dan kita menjadi kuat. Persiapan. Dan kita tarik nafas. Tahan 15 detik. Lepaskan. Kita selesai. Saya turun sampai 66 tadi. Yang kedua sampai 63. Kalau sudah selesai. Segera ambil nafas pelan-pelan. Jangan bicara seperti saya. Bisa dilihat. Kalau saya sudah biasa. Saya turun sampai dengan cepat naik. Tapi yang naiknya lamban. Tarik dalam-dalam. Lepaskan. 96 sudah batas aman. Kalau mau biasa tidak apa-apa. Tapi kalau mau cepat naik 100. Tarik nafas. 99. 100 100 sekarang kita akan olahraga, body stretching sekarang kita nafasnya beda, tarik nafas pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan sambil olahraga, maka namanya olah-olah nafasnya tekniknya water breathing bukan bimbof tarik lewat hidung, buang lewat hidung mulutnya ditutup untuk tersenyum jadi kita akan olahraga selama 30 menit mungkin 25 menit hari ini setelah itu yang mau pergi live zoom silahkan yang mau ada pertanyaan kita waktunya untuk tanya jawab setelah selesai praktek karena pagi hari ini bukan pelajaran tapi praktek bersama tapi tanya jawab ya lewat zoom jangan jawab di WA, mohon maaf saya memang tidak menjawab pertanyaan lewat capri karena sudah sediakan setiap hari dan setiap hari boleh bertanya dari modul mana saja termasuk mau nanya probiotik dari malam, mau nanya juice pro, classic ensign atau character dan sebagainya tidak apa-apa pokoknya semua pertanyaan boleh ditanyakan di pagi hari tapi kita jawab sesuai dengan waktu yang ada kalau belum dijawab ya besok ikut lagi toh setiap pagi 9 Jumat ada zoom dengan saya jadi itulah waktunya buat belajar tapi tanya jawab kalau pelajaran yang lengkap sebenarnya di workshop simak rekaman workshop karena sering yang ditanyakan tiap pagi juga yang sudah ada di youtube dalam rekaman workshop yang punya tali stretching nanti kita pakai yang tidak usah jadi kita akan namanya body stretching ya dengan kalau teman-teman melihat kalau ini sama dengan yoga ya sama cuma saya menggunakan istilah body stretching tarik nafas lewat hidung buang nafas lewat hidung kita akan tarik badan kita maka saya kenal saya kenal istilah body stretching tarik nafas 1, 2, 3, 4, 5 tangan taruh di sini tarik nafas masih kayak orang ngolak mau tidur ya masih tarik nafas badan ditarik sampai terasa tertarik pinggangnya terasa tertarik lalu buang nafas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jadi bernafasnya pelan-pelan kalau tariknya 8 detik maka buangnya 8 detik tariknya 12 detik buangnya 12 detik tarik lewat hidung buang lewat hidung mulutnya tersenyum kita mulai hitungannya masing-masing karena hitungannya masing-masing jadi dikasih abang-abang audio yang nafasnya pendek ya cuma 5 detik 5 tarik buang 1, 2, 3, 4, 5 yang bisa panjang ya tarik nafasnya pelan-pelan nikmati aja nafasnya tarik pelan-pelan nikmati aliran udaranya nikmati gerakannya kayak orang menari pelan-pelan menikmati gerakan tangan menikmati nafas tapi sampai menarik supaya syarap-syarap yang kejepit lepas semua aja kita mulai kita mulai terima kasih ya kita selesai untuk gerakan ini sekarang yang punya tali talinya bisa dipakai loop band atau tali tali senang yang tidak punya ini ya tanpa tali ya tarik nafas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gerakannya pentok nafasnya pentok turunkan lagi 1, 2, 3, 4 jadi sebuah gerakan tarik nafas pelan-pelan buang nafas pelan-pelan tangannya gantian yang kita mulai mau melatih otak selain nafas kasih beban buat kakinya maka otak-otaknya kita latih boleh pakai tali tanpa tali tidak masalah kita mulai selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Yang tidak punya tali, gerakannya tanpa tali. Jadi, tangan ditaruh, dibawa kepala. Tarik nafas. Berapa detik? Sesuai dengan ritmu mesing-mesing. Lepas nafas. Ganti-ganti sebanyak lagi. Tarik nafas. Lalu buang nafas. Kalau nariknya 6 detik, buangnya 6 detik. Tariknya 8 detik, buangnya 8 detik. Jadi, kira-kira saja, nikmati gerakannya. Kayak orang menari, gerakannya dinikmati. Nafasnya juga dinikmati. Punya tali, pasang talinya. Kita mulai. Mulut tersenyum, tarik hidung, buang lewat hidung. Terima kasih. Oke cukup Tadi namanya gerakan bersepeda Sekarang kita pijetin punggung Kakinya Ditarik Lalu Kita pijetin punggung Kita peluk kaki kita Peluk Lalu kita goyang kiri goyang kanan Tarik nafas Lepas nafas Lewat tidur pelan-pelan Kita goyangkan badan kita Kita pijetin punggung Secara gratis Kita mulai Terima kasih Terima kasih Kepala boleh diangkat Atau agak diturunkan pun Bahkan tidak diangkat pun Yang penting Teman-teman merasakan Punggungnya kayak di pijet-pijet Kalau kita angkat Maka ruas Ruas yang berbeda Yang terasa di pijet Naik lebih tinggi lagi Ya bagian lain yang rasanya di pijet Kepala diturunkan Rasanya beda lagi bagian yang di pijet Ya oke Cukup Teman-teman waktu gerakan Kepalanya melihat ke atas Jadi kalau yang pertama kali hadir Atau ingin lihat Jangan ditutupnya apa Ya lihat layar HP Layar retok Ya bisa Setelah itu Waktu praktek Lihatnya ke atas Kita tarik nafas Maka pinggul diangkat Jadi kakinya tetap ditekuk Rucung jari kita bisa Pilih atau pegang kumit Ya Lalu Ya ada yang dibuka Kakinya Paling lepas saja Tangan ini terbuka Tapi kira-kira posisinya Kalau misalnya Kakinya Sini ya Tentukan ada pajakannya Tangannya yang dibuka Nah terus Tarik nafas Pinggulnya diangkat Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Terus bisa 12 detik Sampai 12 detik Lalu Buang nafas Pelan-pelan Bahkan diturunkan lagi Pelan-pelan Semoga beraganya Kita pelan-pelan Tidak ada Bukan olahraga Yang satu Dua Amin Pelan-pelan Sesuai dengan Hitungannya masing-masing Yang bisa 12 detik Ya Tarik nafas Lepas nafas 12 detik Makanya tidak dibuat Audionya Tritmenya Selama 30 menit Berolahraga Tarik buang Waktunya Sama Lain Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih pelan-pelan, kepala ke depan buang nafas mata pelan-pelan, kepala ke bawah buang nafas ini, punggung dilenturkan kayak kucing, namanya cat push posisi kucing, buang nafas sampai habis, bahkan nafasnya kalau tidak panjang, ya pelan-pelan lalu tarik nafas, kembali kepala ke depan, adanya lurus pelan-pelan, nikmati gerakannya nikmati nafasnya, posisi kucing kita mulai selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati oke, cukup nanti kita kembali ke posisi seperti ini tapi kita lemaskan tangannya dulu ya, kalau tangannya nahan tadi kan agak capek ya balik yang disepuh atau yang baru pertama kali ikut kalau tangannya capek kita lemaskan dulu ya waktu begini juga capek kita lemaskan tarik nafas, perang-pelan buang nafas, perang-pelan ya, tidak dipaksakan satu gerakan satu jenis gerakan cuma berapa kali tapi 30 menit seluruh tubuh kita kita stretch maka saya menenai silah namanya body stretching ya, kita kembali ke posisi seperti ini seperti gerakan hampir kayak kita tarik nafas tarik nafas kaki ke belakang, tangan ke depan tarik ya, tangannya ke depan kaki ke belakang maka kita serasa punggung pinggang itu ditarik makanya body stretching, tarik nafas buang nafasnya juga pelan-pelan semua gerakannya pelan-pelan buang nafas, kembali ke posisi semula lalu ganti kaki sebelahnya mulai mau pilih boleh, mau kanan boleh mana saja hitungannya, tarik nafasnya berapa detik, sesuai dengan mulai terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! ini terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! Tapi yang tangan dan kaki Diangkat sama-sama tangan kiri Kaki kiri Tarik nafas Tarik nafas Tarik nafas Sampai nafasnya habis Lalu buang nafas Tangan masuk ke bawah Dorong ke samping Buang nafas habis Mulai tarik nafas Tarik nafas Tarik nafas Tarik nafas Lalu buang nafas Habis nafas Tarik nafas Ganti sebelahnya Kita mulai Kecepatannya beda-beda Jadi ada yang pelan-pelan Ada yang cepat Sesuai dengan kemampuan Tarik nafasnya berapa detik Kita mulai Terima kasih Terima kasih Terima kasih Oke Kembali tangannya kita lemasin Sekarang kita tepuk tangan Saya paling suka tepuk tangan Sambil kata-kata sugesti Kita tepuk kaki Tarik nafas pelan-pelan Buang nafas pelan-pelan Atau mau berteriak-teriak Kayak saya Terima kasih Tuhan Kaki saya tehat Kaki saya kuat Kaki saya membawa kemana Saya pergi Dan saya pergi Bergerak Pada tujuan Yang ilahi Saya menjalankan Sebuah konsep Purpose Driven Life Hidup yang digerakkan Oleh tujuan Dan tujuan hidup saya Mulia Tujuan hidup saya Berguna bagi sesama Tujuan hidup saya Menyenangkan Tuhan Tujuan hidup saya Menyenangkan keluarga Tujuan hidup saya Membahagiakan orang lain Tujuan hidup saya Membahagiakan keluarga Hidup yang digerakkan Oleh tujuan Dan kaki saya Akan menopang Kehidupan saya Tepuk muka Juga saya boleh Kamu cantik Kamu ganteng Bukan wajah Kamu cantik Kamu ganteng Adalah kepribadian Perbuatan Inner beauty Tepuk Kepala juga boleh Pakai jari aja Berpikir baik Berbuat baik Berpikir positif Bertindak positif Berpikir benar Berbuat benar Maka kalau otaknya baik Seluruh tubuh baik Otakmu adalah Sentral dari tubuhmu Tubuhnya mau sehat Ya otaknya sehat Hati gembira Obat yang manjur Sekarang kita temukan Bunda Yang bundanya pegel-pegel Padahal asam uratnya Asam urat normal Kolesterol Normal Tapi punggungnya pegel Padahal menyebutnya Crossan shoulder Enggak usah operasi Sebenarnya Yang penting Hatinya benar Konsep hidupnya benar Bahwa Ini bukan beban Sambil pukul Keras-keras Tugas-tugas Yang harus saya lakukan Bukan geban Tapi tanggung jawab Panggilan Dari Tuhan Untuk saya hidup Berguna Saya hidup mulia Semua tugas Yang harus saya lakukan Akan saya lakukan Dengan semangat Dengan antusias Seperti untuk Tuhan Sebuah pelayanan Yang mulia Saya bukan dimanfaatkan Orang lain Tapi memang Saya berguna Tugas-tugas hidup saya Adalah tugas Dari Tuhan Maka Tuhan pasti Memberi kekuatan Segala perkara Dapat bertanggung Di dalam dia Yang memberi Kekuatan Kepadaku Kamu kuat Kamu sehat Kamu sukses Kamu berhasil Dan kalau kamu berhasil Banyak berguna Bagi orang lain Bukan sia-sia Bukan pahlawan Kesiangan Bukan dimanfaatkan Tapi kamu Hidup mulia Hidup mulia Hidup berguna Sesuai Panggilan Tuhan Maka kamu Akan punya Kesanggupan Kesanggupan Yang dari Tuhan Dadamu sehat Penggung Sehat Sehingga Penyakit Kilang Sekarang kita Ganti Posisi berdiri Tidak pakai matras Supaya Kapinya Lebih enak Deceknya Kita posisi-posisi Keseimbangan Migren Vertigo Ini Sering-sering latihan Tapi semuanya Sebenarnya Tidak boleh langsung Posisi ini Tapi posisi-posisi Keseimbangan Bagus Buat keseimbangan Otak Maka Keseimbangan otak Bagus Untuk orang Migren Yang punya tali Pasang tali Di kaki Yang tidak punya tali Gerakannya Gerakan-gerakan Keseimbangan Saya mundurkan Di laptopnya Jadi Yang tidak punya tali Gampang Tarik Nafas Satu Padang Terus Boleh Agar mulai Sikit Buang Nafas Kaki Tepat Tarik Nafas Sampai Komor Tepat Buang Nafas Pak Saya Tepat Tepat Boleh Tarik Kursi Tarik Kursi Tarik Nafas Buang Nafas Tarik Nafas Berapa Lama Sekali lagi Ritmenya Masing-masing Tarik Nafas Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Buang Nafas Tuh Dua Tiga Jadi Ritmenya Beda-beda Yang Apa Namanya Tampak Yang Tidak Bisa Pakai Tali Tapi Yang Mau Sekaligus Punya Tali Dan Melatih Otot Dipasang Jadi Tanpa Tali Tidak 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 Bisa Bentuk Belakang Karena Menahan Beban Jadi Yang Pakai Tali Mau Pakai Pegangan Tidak Pakai Tari Nafas Luang Nafas Kalau Tidak Mau Pakai Tali Tidak Bisa Naik Atas Nanti Talinya Melasih Saya Akan Tampak Porsi Kita Mulai Pakai Tidak 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 kalau saya mau jatuh-jatuh pakai pegang bursi memang kalau tidak pakai bursi maka otot paha disini akan terasa kenceng untuk latihan otot juga dan dipakai untuk menahan ototan bursi, pegang bisa merasakan ototnya tidak ada beban tergantung ya kalau pernah pakai bursi, setelah itu serimbangan oke, sekarang mirip kakinya ke samping tarik nafas, dua nafas yang sepuh-sepuh, pegang bursi tidak pakai tali, bisa lebih jauh tarik nafas buah nafas tarik nafas keseimbangan satu-dua orang migren, bertigo kemudahan dua-dua minggu tembuk dan tidak kambuh-kambuh lagi migren dan bertigunya tapi harus semua gerakan ya semua gerakan karena tubuh ini satu kesatuan oke ganti kaki sebelahnya oke Sekarang udah paket kali, keseimbangan lagi sekaligus saja ya posisi pohon. Three pose dari posisi pohon. Yang pertama kali ikut, boleh dekat kursi atau dekat tembok. Kakinya pasang dulu pada posisinya, di atas lutut ya. Di atas lutut, kayak menekan boleh. Sudah, lalu tangan dilepas. Bisa menemukan tangan kursi lepas. Oh, gak imbang. Ya udah, begini aja ya. Tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, buang nafas ya. Yang sudah saya ikut. Begini, imbang. Begini. Sudah, begini aja. Tarik nafas, buang nafas. Lalu mencoba, yang lebih susah lagi biasanya kalau di tangan, tarik ke atas. Yang bisa begini, dalam posisi begini, kita tarik nafas, buang nafas ya. Kita mulai. Oke. Oke. Boleh ganti. Boleh ganti. Kaki sebelahnya. Kalau mau pegangan dulu, gak apa-apa. Ya, kalau gak biasa ya, waktu di posisi pun bisa pakai kanan. Ya. Lalu, yang baru awal-awal, cukup dengan begini. Ya. Tarik nafas, buang nafas. Yang sudah imbang, tangan ke depan. Tarik nafas pelan-pelan. Buang nafas pelan-pelan. Sudah lebih imbang lagi, kita tangan ke atas. Tarik nafas pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan. Tarik nafas pelan-pelan. Terima kasih. Tarik nafas pelan-pelan. 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 yang tidak punya tali, tidak masalah. Sekaligus relaksasi penutupan. Jadi, yang tidak punya tali, stretching. Tali ini adalah warna biru, warna hijau, warna merah, warna ungu, dan silver. Beda warna, beda ketebalan. Tipis, enteng. Biru ini, ada satu lagi yang lebih tebal, yang ungu. Ini lebih berat. Lebih tebal. Yang tidak punya tali, namanya loop bench. Tali buat yoga, tali strap. Ketik saja di Google, Pasada, Tokopedia, Bukalapak. Harusnya semua grup sudah pernah di post. Karena begitu pendaftaran ditutup, saya post link-nya beli ini. Kalau yang tidak punya tali, tarik nafas pelan-pelan. Mencoba untuk panjang. Yang tadi biasa tidak bisa panjang, sekarang seberapa bisa panjang? Kalau ada, menghitung 10 detik, 2, 2, 3, ya sampai 10 pasti bisa. Dibantu dengan gerakan tangan, di mana paru-parunya betul-betul mengembang, sampai hitungan 10, lalu buangnya pelan-pelan. Kalau tidak kuat, jangan dipaksakan, ya 8 detik. Nanti lama-lama bisa 10, lama-lama bisa 12, lama-lama bisa 18 detik. Tapi ingat, karena baru pertama kali, tidak usah kaget, kalau paru-parunya sakit. Yang sakit bukan paru-paru, tapi otot-otot yang membungkus paru-paru yang kita paksa untuk mengembang. Bahkan juga betul-betul ada yang memang paru-parunya dipaksa mengembang. Tapi sebenarnya itu otot-otot sekitar paru-paru. Mengembang. Kalau sakit, ya sudah. Nanti jangan panjang-panjang nafasnya. Tunggu sampai sakitnya hilang, lalu tambah panjang. Sampai kita bisa nafas betul-betul panjang, saturasi pasti 100. Nah, yang punya tali, kita pakai tali. Beda lagi. Enggak bisa dilaksin untuk yang tidak punya tali. Kalau kita ngapain dong. Nah, yang punya tali, tarik nafas. Setelah menggirir, tarik nafas, nafasnya pentok. Maka buang nafas pelan-pelan. Sama lain. Sama lain. Oke, sekarang ganti tangan di atas. Yang tidak punya tali, bisa gerakan kayak menari, ganti. Tarik nafas. Tarik nafas. Buang nafas. Gerakan-gerakan tangan, silakan. Yang punya tali, kita perkuat otot-otot tangan, sampai tarik nafas. Buang 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 nafas. Terima kasih. Oke cukup, tiap gerakan sedikit-sedikit, tapi seluruh tubuh di gerakan, tubuh satu kesatuan. Misalnya yang migren perlu gerakan ini enggak? Tubuh itu satu kesatuan, di mana syaraf dari otak menyebar ke seluruh tubuh. Jadi sakit apapun, modulnya sama. Tapi memang kalau orang diabet, pasti cari di Youtube, seluruh tubuh, senam diabet, tarik nafas, lepaskan, tarik nafas, terakhirnya kayak tup, kelapa kakinya. Nah, yang punya tali, yang tidak punya tali silahkan gerakan itu, tarik nafas, kaki diangkat, lepas nafas, tidak diturunkan. Tapi yang punya tali, kita beda. Jadi semua peserta yang baik punya tali atau tidak punya tali, tidak nganggur. Yang terbaring dari rumah sakit, tempat tidur, rumah, bisa gerakan angkat kaki pelan-pelan, atau pelakan tangan. Kita mulai. Waktu tarik nafas, diangkat, buang nafas dengan pelan, semuanya pelan-pelan. Selamat menikmati. Oke, hari ini cukup. Besok pagi kita praktek lagi, setiap hari praktek. Kalau saya, Senin, Jumat, Sabtu, Minggu pun, saya memang betul-betul istirahat. Karena serain kebanyakan pergi ke luar kota, pagi-pagi harus ke airport. Kalau hari Minggu, pagi-pagi harus ke gereja. Kadang sampai 4 kali, 5 kali, harus ceramah. Saya tidak kolam nafas pagi, dan tidak senang pagi. Tadi kita habis latihan otot tangan, maka otot-ototnya digerakkan. Teman-teman, kalau saya akan bicara, teman-teman tampil tarik nafas pelan-pelan, buang nafas, pelan-pelan, semuanya beratang lembut. Tubuh kita jadi kuat dan lentur. Ketika seluruh tanggota badan lentur, maka syaraf kecepit pun lepas. Orang-orang syaraf kecepit, silakan kalau mau beratang. Ya Pak, saya sudah sembuh. Nanti saya sendiri sudah pakai fisioterapi, merapi air, sudah belasan juta habis, kemajuannya pelan banget. Ikut body stretching 2 minggu, sembuh. Syaraf kecepit, gerakannya ini. Migrant vertigo, gerakannya ini. Jadi, Pak, saya syaraf kecepit, gerakannya mana? Ya ini. Saya kanker, ya ini. Saya diabetes, ya ini. Ingat, olah hidup sehat, olah nafas, olah badan, olah pikir, olah hati, modulnya sama untuk semua penyakit. Tapi ini bukan obat mujarab. Ini membetulkan metabolisme tubuh. Metabolisnya bagus, memperbaiki hormonal tubuh. Hormonnya bagus, memperbaiki aliran energi, kalau orang senci bilang. Kalau kita bilang, aliran darah. Waktu ditarik tadi, tapi makanya body stretchingnya setelah olah nafas. Kalau pagi hari, udah terbaik, bimbof 1 atau bimbof 2. Nanti metodometer yang lain, buat malam aja. Udah, karena begitu habis olah nafas bimbof, yang punya pH meter, dicek aja. Sebelum olah nafas, pH urinnya berapa, sesudahnya pH urin berapa. pH urin berbeda dengan pH darah. Tapi itu mengindikasi. Yang mau lebih yakin lagi, sebelum program ini, baru gabung, ke rumah sakit, minta tes gas darah. Dalam analisa gas darah, ada saturasi segala macam, ada pH darah. Minium, kista, kanker, diabetes, banyak yang di bawah 6. Kalau pakai pH urin, mungkin sekitar 5. Kalau mau yakin, seberapa hebat pengaruh olah nafas, nggak usah minum air alkali, nggak usah minum silibir karbonat. Hanya dengan olah nafas. Nantikan pH-nya naik, 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 naik. Dalam satu bulan, dari 5,6, jadi 7,45 pH ideal. pH ideal 7,45, tiga bulan, minium, kista, kanker, mati semuanya. Jadi olah nafas ini saya bukan obat. Tapi dengan indikator saturasi aja, 100. Indikator pH aja, 7,45. Nanti indikator yang lain, lihat di workshop. Hari demi hari, saya akan post Wim Hof 2. Memang agak banyak ya. Kayak tiap hari harus ngeliatin YouTube satu jam gitu ya. Kalau Anda nggak ada waktu, besoknya aja. Tapi besok udah diposeng apa lagi. Ya besoknya lagi. Kalau perlu ambil cuti satu hari. Udah banyak yang terlewat. Seharian simak semua pelajarannya. Kalau mau sembuh, memang harus belajar. Nggak pakai obat, tapi pakai waktu. Karena harus belajar. Atau nggak banyak nanya. Udah pokoknya praktek aja udah gitu ya. Ya sudah. Nggak usah lihat YouTube ya nggak apa-apa. Tapi kalau lihat itu Anda lebih yakin. Oh, hemoglobin naik. Oh, interleukin naik. Oh, inflamasi bisa sembuh. Alasannya masuk akal. Bener nih ilminya. Dokter yang bilang, PhD yang bilang. Karena saya akan ambil nanti bagi pendapat para resesor. Kalau Anda lihat workshop, rekamannya itu, kalian bisa ngeliat. Ya, saya comot-comot-comot dari memang pendapat para, bukan yang Wim Hof yang ngajar nafas. Wim Hof ini terlalu menarik bagi dunia. Seperosis sembuh, autoimun sembuh, mi yang kanker sembuh. Maka banyak dokter, rumah sakit, PhD, resesor, mempelajari orang yang sedang olah nafas atau sudah latihan dibandingkan sama grup kontrol namanya tidak olah nafas. Hemoglobin di monitor, interleukin di monitor, saturasi di monitor, di rumah sakit. Dengan alat-alat medis. Nah, hasilnya, seperti yang saya jelaskan pada workshop. Saya nggak perlu menjelaskan ulang pada panggara ini. Saya akan menjawab pertanyaan, saya mohon izin, saya akan ambil minum sebentar. Terima kasih. Olah nafas, senci, baik Tiko Rusia, senci dari Cina, baik Tiko dari Rusia, dokter Patricia Garbang Amerika, melarang buang lewat mulut. Wim Hof dari Belanda, buang lewat mulut. haus dong, airnya kebuang dong. Ya minum aja. Haus, ya minum aja. Maka habis buang dua, pasti haus lah. Coba ambil gadget atau kaca. Kuap air semuanya. Jadi betapa banyak kita buang kuap air waktu Wim Hof. Tapi juga buang CO2. CO2-nya banyak-banyak. Oksigennya masuk banyak-banyak. Saturasi naik. Logikanya sesederhana itu dengan kenapa saturasi naik dengan luar biasa. Tapi nanti kita juga, saya mengajarkan juga nanti kita olah nafas yang MBSR, MBCT, tarik hidung, buang hidung. Seperti yang kita gunakan waktu olahraga tadi. Tarik hidung, buang hidung pelan-pelan. Nanti ada serial-serial seperti itu. Oke, saya akan menjawab pertanyaan sekarang. Saya lihat kalau di Facebook atau ada yang bertanya. Kalau ada juga yang di Facebook. Oke, saya jawab melayang di Facebook dulu ya. Saya Wim Hof 28377, perlahan naik 95. Oke, enggak masalah ya. Nanti pasti biasanya setelah tarik nafas kuat-kuat, bisa ke 99 atau ke 100. Tergantung tadi, sebelum tahan nafas itu bisa berapa. Jadi, ini sampai 82. 77, tenju santungnya. Sampai 83. Enggak masalah. Yang penting, selama latihan itu, sebelum tahan nafas berikutnya, jadi waktu kita tarik pelan-pelan 15 kali, itu sudah 95 ke atas, sudah aman. Soalnya bisa sampai 99 atau 100. Maka kalau belum, ini terjadi karena belum banyak latihan BIM Hof 2, seminggu ini, waktu malah izin saja, pas waktu praktek olah nafas, enggak usah ikut BIM Hof 2, walaupun kita yang lain BIM Hof 2, teman-teman BIM Hof 1 saja. Sampai bisa 99% atau 100. Karena kalau alatnya seperti ini, ya memang hanya 2 digit, enggak bisa 100, hanya 99. Alatnya UL, seperti yang saya post di WA Group, endorsement dari saya, merek UL, ini bisa 100%. Seperti saya tadi, rate pertama 99, rate kedua sudah 100%. Bahkan tahan nafas sampai 40 detik, masih 100%. Tapi setelah itu turun. Lalu tarik nafas, sekarang masih turun, karena ingat, butuh waktu dari tarik sampai ke jari-jari, kan oximeternya dipasang di jari, bukan di paru-paru. Kalau di YouTube-nya BIM Hof, yang orang olah nafas BIM Hof, di rumah sakit, maka begitu tarik nafas, sudah naik. Karena alatnya, alat medis kedokteran, di mana dipasang di sekitar dada. Rekamannya, jangan langsung, kayak mendeteksi darah, lebih pekar daripada oximeter. Jadi BIM Hof 2 ini kayak latihan menyelam, jangan menyelam dulu sebelum berenang. Bagi yang melihat di YouTube, di Facebook, jangan langsung olah nafas ini. Tapi BIM Hof 1 dulu. Cari di YouTube, BIM Hof 1 jarot. Nah, itu dilatih satu minggu minimal. Karena kalau enggak, satu lagi turun di bawah 92, enggak bisa naik. ada sakit hipoksia. Bahkan kalau perlu, cari tabung oksigen. Karena kalau di bawah 92, berjam-jam, otak bisa rusak. Jadi saya sudah mengingatkan, berkali-kali, maka sebenarnya olah nafas BIM Hof ini, punya oximeter itu wajib. Nah, kalau enggak punya, gimana? Kalau tandanya, setelah olah nafas masih pusing-pusing terus, jangan-jangan, saturasinya enggak naik-naik. Makanya BIM Hof 1, kita kemarin sampai 3 minggu kan? Termasuk yang terakhir-terakhir daftar, saya tutup. Nah, paling enggak ada 1 minggu jeda, BIM Hof 1. Itu minimal 1 minggu. Kalau misalnya, Pak, saya ke BIM Hof kok sekarang sudah selesai, masih geliengan, masih pusing, berhenti aja. Besok pagi BIM Hof 1 terus. Kalau perlu 3 jam sekali, atau kalau masih pusing, setiap pagi 1 kali cukup, atau 2 kali, BIM Hof 1. Sampai nanti pusingnya itu hilang. Masuk BIM Hof 2. Jadi ini memang pakai tahan nafas, di mana saturasi turun. Kalau sudah kayak saya, tarik nafas, enggak lama lagi 100. 100 saja gitu ya. Ya sudah. BIM Hof 2, bahkan bisa 12 rit. Hari ini kita cuma 3 rit. Nahan 40 detik, 50, 60. Nanti 40, 50, 60, 70, 80, 90 detik. saya hanya keluarkan audio sampai 6 ronde. Yang 12 saya tarik lagi, saya enggak cari broadcast, karena menurut saya, setelah cukup lama pelan nafas, lebih baik kombinasi, setelah 6 ronde itu, disambung relaksasi. 6 ronde terus olahraga, sambil pelan-pelan nafasnya teratur, tarik uang yang sama, tarik hidung lewat hidung, itu secara pelajaran yang saya pelajari, karena emang BIM Hof gunanya ini, yang satu gunanya ini, simak di WA Group. Tapi pertanyaannya, apakah saya aman? Aman. Satu lagi, saya baca yang dari, ikut di Facebook ya. Saya ikut BIM Hof 2, saturasi 99, tapi detak jantung 66, 68, enggak masalah. 60 sampai 100 itu ringnya. Di bawah 60 kerendahan, silakan jalan kaki tiap pagi. Olah nafas membuat denyut jantung normal, yang rendah naik, yang naik turun. Naik turunnya lebih cepat, tapi dari bawah ke atas pelan. Maka dari bawah ke atas, jangan hanya olah nafas. Jalan kaki cepat tiap pagi. Bawa oximeternya boleh, untuk melihat denyut jantungnya. Waktu duduk gini berapa? 50, 60, 60, 70. Jalan kaki, pasti 80, 90. Jalan cepat, pasti 100. Kita harus sering jalan cepat. Lama-lama dilatih, naik, semuanya itu butuh latihan. Jadi, atau minum kopi dikit, pasti naik. Tapi kalau misalnya enggak mau minum kopi, penganut anti kopi, atau minum kopi jantung berdebar-debar, sedikit. Boleh, kafein dibutuhkan sedikit. Sekarang saya akan baca pertanyaan yang ada di chat Zoom. Flu boleh nafas? Boleh. Apalagi COVID harus. Dua tahun, tiga tahun lalu. 2020. Saya belum kenal olah nafas. Tapi, tung deseng kena COVID. Dan dia di YouTube, saya Wim Hof 2. Tarik nafas. Buang nafas. Saturasi saya naik. Saya senang sekali. Orang COVID kan saturasi turun. Lagi namanya orang COVID kan, ilet, sesak nafas. Wim Hof 2. Itu agak ekstrim. Bahkan mungkin kayaknya untuk deseng nggak pakai IW Hof 1. Tapi asal bertahan. Dari 30 detik dulu, 40 detik, itu pun boleh. Sebenarnya, bahaya yang saya berikan ini nggak berlaku bagi semua orang. Bahkan waktu saya latihan saja, pelatihnya nggak bilang bahaya. Cuma saya menjumpai kasus. Walaupun kasus itu bisa satu dari sejuta, atau satu dari seribu. Tapi kalau orang medis, orang konsen kesehatan, satu kasus ini kalau bisa jangan ada. Nama-namanya malah praktek nanti. Jadi sebenarnya, di tempat lain, gurunya nggak kayak saya ini. Bahaya, bahaya, bahaya. Tapi lebih baik bilang bahaya. Namanya diving, menyelam kan memang bisa bahaya. Jadi, belum boleh. Yang harus hati-hati. Saya itu maunya semuanya hati-hati, jangan ada kasus. Karena pernah ada kasus di kelompok yang lain. Orang olah nafas, kena serangan jantung di waktu rumah sakit. Tentu pihak yang melatih olah nafas, itu kan sebab yang lain. Tapi ya, saya ikuti komunitas itu, punya pendapat. Tapi, karena memang olah nafas itu bisa dinyut jantungnya, duduk-duduk-duduk ada. Yang punya masalah jantung, seperti yang saya jelaskan dalam workshop. Tapi flu, virus, COVID, apalagi COVID. Kan bulan Juli kemarin, saya ke Singapura, kena COVID, nggak minum antibiotik, nggak minum antivirus. Olah nafas. Jadi, waktu saya COVID, kan saya tetap mimpin pagi seperti ini. Tahan nafas. Biasa bisa 3 menit, 2 menit, baru tahan nafas di 2 menit, Ya, nggak apa-apa. Sudah, sanggupnya segitu, ya langsung tarik. Tahan, 5 menit, buang lagi. Bahkan nahan pun juga kayak, tarik, terus tahan. Habis narik, nahan aja bisa, goyang-goyang, parunya goyang-goyang. Saya tetap latihan tiap pagi. Begitu, COVID kan tenggorokannya gatal-gatal, hilang gatal-gatalnya. Peradangan inflamasi hilang. Jadi boleh. Pagi pajarot, saya beli visio probiotik, saya taruh di kulkas. Kok beku? Kalau visio beku. Yang tidak beku itu, apa namanya, minyak ikan. Jadi kalau visio, sebenarnya nggak harus di kulkas, tapi sebulan harus habis paling lama. Jangan sampai bau tengah. Kalau di kulkas, ya nanti dikeluarkan lagi. Terus diminum. Saya minum protein nabati yang pernah Pak Jarod shared di grup. Oke, produk ISDA, organic free sugar, tapi kok rasanya manis, seperti ada butiran mirip gula pasir. Harusnya tidak ada. Kalau ada, kalau dia betul-betul ISDA, organic free sugar, sugar free, maka itu, nah gini, bukan gula, tapi bisa ada dari butiran-butiran, kan itu dari herbal, protein herbal. Itu pasti dari polong-polongan, dari biji-bijian, yang memang ada karbonya. Jadi bukan bebas karbonya. Sugar free di situ, tidak ditambah gula sama sekali, tapi itu mengandung karbohidrat. Karena kan dari polong-polongan, biji-bijian. Itu masih ada karbohidratnya, rendah, dari biji-bijian. Yang kita pasti akan terasa manis. Kalau ada kanker, masih tidak masalah, dalam batas karbohidratnya, kalau diabetes, maka tidak makan nasi, tidak makan bakmi, tidak makan roti, maka karbohidrat dari sayur, karbohidrat dari kacang, karbohidrat itu masih bisa. Dan sehari cukup satu gelas, karena kita ambil proteinnya. Tapi karbohidratnya masih ada, karena itu dibuat dari kacang-kacangan, polong-polongan, yang diproses secara alam, tanpa banyak, misalnya pemisahan, karbohidratnya dibuang. Itu enggak. Jadi kayak kita makan kacang saja, ada karbohidratnya. Tapi kalau kita cuma dua scoop, satu hari pakai dua scoop saja. Kalau dicampur air dingin, jangan air panas, nanti vitamin dan antioksidannya ada yang rusak. Pakai air dingin, diaduk, kalau di kolkas kalau perlu, 2-3 jam, 5 jam, 6 jam, 12 jam boleh. Sore diaduk, besok lagi diminum. Jadi kita tetap butuh karbohidratnya, tapi kita jangan makan karbohidratnya. Istilahnya itu karbohidratnya, karbohidratnya itu, roti, bakmi, singkong, umbi-umbian, tapi karbohidratnya, dari sayur ada karbohidratnya, enggak apa-apa. Kan kita satu hari butuh 1.500an kalori, mungkin dari karbohidratnya cuma 500 kalori, 1.000 kalori ngambil dari keton, dari lemak, itu sudah diabetes, sudah bisa lepas obat, lepas insulin, gula di bawah 120, tetap karbohidratnya, tapi terbatas. jadi tidak usah sampai tampak karbohidrat sama sekali. Yang ketiga, sata ikut pacarot, oh, saturasi 91. Tahan nafas, nanti dari 90, 80, 70. Tergantung sebenarnya, mau turun lebih banyak, ya buangnya lebih banyak, karena saturasi itu oksigen. Kalau kita sebelum tahan nafas, buangnya lebih banyak. Buang habis, buang habis, buang habis itu ada tiup, tiup, terus, tiup, sampai perutnya kempes, sampai habis. Pasti turunnya lebih banyak, tapi kalau masih baru, jangan banyak-banyak, nanti turunnya sampai 70, nanti geliung lagi. Turunannya sekarang 90, nanti bisa 80, 80 agak geliung-geliung, oke, berarti segitu saja. Lain kali buangnya lebih banyak lagi, bisa 70, geliung, lama-lama 70 enggak geliung, lama-lama 60 enggak geliung, lama-lama 50 enggak geliung. Dan apa gunanya? Itu dijelaskan di workshop. Kalau sel kekurangan oksigen, apa yang terjadi? Tubuh kita kan kekurangan oksigen, waktu kita tahan nafas. Apa yang terjadi? Penjelasan apa, mengapa itu di workshop. Pagi hari ini, jawabnya hal-hal teknis. Karena kalau pertanyaannya mengapa, kita jelaskan 40 menit, satu pertanyaan. Dan itu sudah dijelaskan di rekaman-rekaman workshop. Jadi kita sekarang, sampai selama-lamanya, kita enggak akan workshop yang sudah di-workshopkan. Semua yang sudah di-workshopkan, ada rekamannya, sehingga di BA Group tinggal simak ini, simak ini. Termasuk yang tidak bisa ikut pagi. Traktek sendiri saja. Kan ada rekamannya, ada penjelasannya. Cuma penjelasannya urut di BA Group. Jangan tiba-tiba datang langsung nanti ada masalah rekamannya. Pak, boleh buat EE dari buah-buahan yang jatuh? Ya, buang saja. Kalau sukun, jangan. Sukun, cempedak, itu kalau buat biobos tidak apa-apa. Tapi kalau ekoensim itu, hindari buah-buah yang bergetah. Termasuk sukun kan bergetah. Itu buat buku saja. Kalau buat ekoensim, misalnya apel yang jatuh, bagian busuknya dibuang. Karena yang busuk, pasti ada mikroba yang tidak bagusnya, yang membuat bau busuk. Nanti ekoensimnya bau busuk juga. Jadi sebenarnya istilahnya itu bahan organik segar. Kalau ke pasar, atau kalau saya langganan pukang rujak, sama jual nenas. Bahkan mereka daunnya sudah dibuangin, tinggal kulit nanasnya toh saja, itu sudah terap bersih. Kita beli nanas saja, langganan di situ, mas, nanti sampahnya saya ambil ya. Bikin ekoensim. Saya juga buruk, saya punya halaman, saya punya ada pohon sukun. Saya nggak pernah bikin untuk ekoensim. Karena itu bergetah, nanti jadinya bisa hitam, bisa macam-macam. Jadi, buah segar. Mau tanya soal ekoensim, kan fungsinya sebagai antiseptik. Apakah bisa sesekali merendam pantat, bagian organ? Bisa. Buat mandi. Kalau saya mandi. Mandi, terakhir, malah setelah pakai sabun, sudah bersih. Bilas terakhir, air ekoensim, pengenceran seribu kali, berarti kalau satu liter, satu ember saja. Karena terakhir bilas, cukup pakai di ember. Ember lima liter, berarti lima mili. Satu mili, kira-kira dua putih tetes. Ya, kira-kira saja. Apalagi kan badannya sudah basah. Jadi, kalau pengencerannya nggak seribu kali, misalnya lima ratus kali, berarti satu liter, dua mili, bukan satu mili. Nanti kan, cairan ekoensim ini ketemu, air yang sudah ditubuh. Akan menjadi pengenceran sendiri. Bilas terakhir, termasuk kolok ramas, udah, langsung diandukin saja. Itu, termasuk, itu kan menjadi anti, menjadi desinfektan, dan juga antiseptik, di seluruh tubuh kita. Maka kulit-kulit yang bau, yang gatal, eksim, sakit kulit, sembuh semuanya itu. Jadi, ada yang sembuh nggak dengan olah nafas, dengan ekoensim. Kalau ada banyak, di grup ekoensim, juga kesaksian banyak, detok dengan ekoensim, yang penyudaranya kena kanker penyudara, olah nafas, terus dikompres dengan mamaensim, atau kalau nggak punya mamaensim, sebenarnya kain-kain hanya. Kain dibahasai ekoensim, karena mamaensim itu sebenarnya adalah jaringan selulus, di mana malukannya probiotik bersarang di situ. Lalu buat kompres. Sudah tinginnya hilang, agak kering, ya sebetulnya dibalikkan lagi, karena itu makhluk hidup. Tapi bisa juga dengan kain basah. Kain-nya, kain dicelup ekoensim, lalu buat kompres. Luka ganggren, eksing, saya kutil mata ikan aja, lepas, mulus lagi. Saya ada kutil mata ikan di kaki, yang posisinya bisa sama persis, bapak saya ada kutil ikan di situ. Diolesi ekoensim tiap hari, tiga minggu hilang, lepas. Jadi dasyat banget itu ekoensim untuk penyakit-penyakit luar, obat luar, apalagi sakit kulit. Saya sakit gigi aja, kumur-kumur, ini sampai sekarang nih, sudah tiga tahun lalu gigi saya, akarnya patah. Ekoensim tidak menyambung akar yang patah. Tapi akarnya patah, lalu menjadi goyang, karena goyang mungkin banyak mikroba jeleknya, sehingga bau bulut, sakit, tiap pagi, kumur-kumur ekoensim. Kalau pakai odol, itu kan kimia, selesai, bilas, ganti kumur-kumur ekoensim. Kalau nggak mau pakai odol pun nggak masalah. Sikat gigi, kan ada pasta gigi, pasta gigi yang mereknya enzim. Pakai bahan kimia. Jadi sikat gigi tanpa odol, bersih dulu, lanjut kumur-kumur ekoensim, udah, bau mulut aja hilang. Kenapa bau mulut? Kan banyak bakteri pembusukan. Nah, ekoensim bakteri baik juga. Tadi malam kita pas seminar. Bakteri baik ya, bakteri. Itu bagus. Untuk berendam boleh, atau kalau nggak, cuma buat kayak gini. Misalnya cebok pakai daun sirih gitu kan. Sekarang ceboknya pakai ekoensim yang dicairkan seribu kali. Kenapa seribu kali? PH-nya udah tujuh. Jangan kendal-kendal, karena PH-nya kan asam. Ini malah jadi sakit, perih. Jadi, dengan pengencaran seribu kali itu, PH-nya, jadi, enzim itu bekerja pada PH-7. Ketika masih klasik enzim, ketika masih ekoensim, PH-nya sekitar 3-4. Maka harus diencerkan. Waktu saya tes di lab mikrobiologi untuk bunuh bakteri, pengencaran lima ratus kali, pengencaran sepuluh kali, seratus kali, dua kali, lima ratus kali, seribu kali, dalam sepuluh menit, yang paling efektif membunuh bakteri sampai seratus persen, yang seribu kali. Bahkan lima ribu kali masih sama dengan yang pengencaran seribu, lima ratus kali. Lima ratus kali ini, yang mati sembilan puluh sembilan persen. Tapi pengencaran seratus kali, berarti kental, yang mati hanya tujuh puluh persen. Jadi bukan makin kental, makin mujarab gitu. Enggak, itu kan gini ya. Kalau ekoensim, basic enzim, enzim itu bekerja pada PH tertentu. Maka harus ada pengenceran. Tadi saya olah nafas yang ketiga, pulsanya turun sampai 46. Oksigennya 60-an. Mau tanya, kalau Bapak enggak salah, bilang pulsa atas. Jadi gini, jadi pulsa itu normalnya 60-100. 60-100. Pulsa saja, kalau saturasi yang di bawah ya, begitu 100, hati-hati. Hati-hati tapi jangan takut. Makin takut, makin naik. Tapi kalau 110 berhenti. Terus, lega. Kita lega saja, itu tadi turun. Lega. Kalau di atas 110. Kalau turun, kalau turun, di bawah sampai 46. Maka tarik biasa. Sama ya, tarik biasa. Boleh ngariknya lebih kecil. Ngariknya lebih kencang, itu cenderung naik sebenarnya. Buangnya pelan-pelan, lega, cenderung turun. Tapi yang paling bagus, kalau yang pulsa sampai 46-46 begini, udah mulai sekarang rajin olahraga. Terutama jalan kaki, jalan cepat, atau treatment. Supaya pulsa itu enggak di bawah 60. Apalagi ini 46, di bawah 50. Sebelum olah nafas, pH saya 7. Setelah olah nafas, pasti akan naik lagi. Dan angka 7 itu normal. pH darah, kalau pH darah itu normalnya, idealnya 7,45. Jadi 7 pun batas bawah, kalau pH darah. Kalau pH darahnya 7, coba cek pH urin. Mungkin bisa 6,5. Karena pH urin lebih rendah daripada pH darah. Berbeda. Berbeda, karena kan buangannya. Untuk menjaga gula darah stabil, tubuh kebanyakan asam, hasil metabolisme yang tidak baik, banyak asamnya dibuang. Supaya darahnya stabil. Tapi kalau sampai benar-benar metabolismnya kacau, buangannya aja pH-nya 4, 5. Jangan-jangan pH-nya rendah. Maka perlu tes di rumah sakit. Tapi bisa dibayangin, kalau buangannya aja 7,45. Atau 7. pH urinnya 7. Berarti sampah-sampah asamnya enggak banyak. Metabolisme kita bagus. Kalau mau yakin bahwa urinnya 7,4 bagus, cari anak kecil yang enggak pernah sakit. Anak-anak SD yang jarang minum antibiotik, yang belum jarang sakit, cek aja pH urinnya. Jadi ada pembandingnya kan. Kalau tanya di Google, pH urin, ya 5 pun dibilang normal. 5 sampai 8. Tapi memang kan idealnya berapa dong? Kita menuju ideal. Sembutan pak obat itu kan segala satu harus ideal. Saturasi idealnya berapa? 100. Kita 100. pH darah idealnya 7,5. Kita 7,45. Segala penyakit cepat sembuh. Ketika saturasi 100%, pH-nya ideal. pH ideal ini kalau mau tes rumah sakit terus kan mahal. Jadi kita tes pH urin, walaupun tidak sama, tapi mengindikasi. Jadi kalau mau bagus ya normal. Normalnya pH darah 7,45. Kalau urin, 6,5 masih normal. Saya dulu 5,2 urinnya. Tapi kan saya pikir, ah Google bilang 5 sampai 8, nggak masalah. Lalu istri tak seru. James, 7,4. Istri saya emang jarang sakit sehat. 7,4 urinnya. Ada lagi peserta ini, bener pak, anak saya 7,5 pak, saya 6,2 pak urin. Bapak juga nggak lama lagi, itu 7,4. Sudah ribuan peserta olah nafas, pH-nya naik. pH saya sebelum olnah 5,6. Olnah malah turun 7,3. Saya ada stroke ringan. Bisa-bisa waktu olah nafas ini kan detok dulu. Karena ada yang sampai 4. Pencengnya, baunya minta ampun. Keringatnya, bau minta ampun. Itu kalau baru, seminggu, dua minggu, begitu biasa. BAB-nya hitam. Karena waktu kita olah nafas ini akan detok. Jadi pencengnya, ada yang sampai hampir merah, coklat. Wow, cek pH-nya. 5,4 loh. Banyak minum, olah nafas. Banyak minum, olah nafas ini bergerak naik. Jadi bisa butuh waktu 1 bulan. Tergantung seberapa banyak racun di tubuh Anda. Awal-awalnya, keringat saya olah nafas, bau banget. Banyak racun di tubuh. Dibuang semuanya. Lewat keringat, lewat urin, lewat BAB. Jadi nanti, pasti. Karena sudah ribuan peserta. Sudah banyak yang di BAB yang dua arah, yang testimoni, ataupun yang japri. Soal pH, nggak perlu saya broadcast lagi. Semuanya pasti naik. Saya kan, ya, pH saya 5,2. Tapi begitu pH 7,45. Lepas obat, lepas insulin. Jadi, kalau ngalami itu ngajar, yang lebih yakin. Apalagi yang ngalami sudah banyak. pH sudah pasti naik. Cuma kalau turun begini, kenapa? Ada stroke, ada apa, ada ini, ada masalah. Tapi bisa-bisa memang turun dulu. Waktu tubuhnya banyak racun. Dunyutnya di 125. Banyakan. Kalau dunyut 125 ketinggian. Perlu lega. Lega. Jadi sebenarnya, yang paling bikin kurun itu apa sih? Kita bicara, yang seling saya pakai aja, biar berulang-ulang. Dikejar anjing. Lari. Benyut jantung pasti naik. Bukan hanya larinya, takutnya itu. Bahkan sekarang, nggak usah dikejar anjing. Dateng aja kita kolektor. Atau kita ketakutan apa. Ada demo nih. Duk, duk, duk. Kita ketakutan. Duk, 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 duk. Coba bayangin. Sambil pasang oximeter, kita bermain otak. Makanya nanti kalau sampai modul MBSR, bukan bimbang, saya akan ajarkan. Pasang oximeter. Bayangin. Duduk di bawah pohon. di bukit danau. Angin sepoi-sepoi. Berhembus. Tutup mata. Tarik nafas pelan-pelan. Puang nafas pelan-pelan. Bahkan sebenarnya nggak usah pakai tarik nafas. Puang nafas. Coba aja. Bernafasnya biasa aja. Tapi kita bermain pikiran. Bayangin. dikejar anjing. Dikejar anjing. Dikejar. Lari, 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 lari. Bahkan-bahkan kalau saking bayangin, kita nafasnya bisa akan ngikutin. Tapi sekarang yang 125 ini. Tunjuk tanjungnya. Pasang aja oximeternya. Kalau malah yang tutup mata, bayangin. Saya lagi di gunung. Di pinggir danau. Nafasnya biasa aja. Tapi bayangin. Terasa angin pelan-pelan. Bayangin. Kalau kuat emajinasinya, bahkan bisa kayak tangannya. Kalau kita membayangkan di bawah pohon, angin berembus. Itu bayangannya kuat banget. Sudah sampai di level itu, coba lihat. Buka mata, lihat dinyal jantungnya. Anda praktek, Anda mengalami. Anda mengalami pelajaran itu lupa karena masuk di otak. dari pelajaran tidak akan lupa ketika masuk di pengalaman. Begitu masuk di pengalaman, itu memorinya kuat banget. Anda tidak akan lupa dengan pelajaran saya begitu Anda praktek. Saya habis kemo. Oke. Apakah olahraga? Enggak. Olahraganya sehari pagi satu kali cukup. Jadi selebihnya olah nafas aja. tiap tiga jam sekali. Minggu 1 boleh, Minggu 2 boleh. Nanti minggu depan, 3 minggu lagi, kita belajar MBSR, malam harinya MBSR. Bimbof, kalau yang sudah pernah ikut Senci, pernah ikut John Gabat Sin, Patria Gabang, Lukas Rockwood, atau ikut saya, yang modul-modul MBSR, malam harinya jangan bimbof. Yang masih bimbof, enggak apa-apa. Kenapa enggak apa-apa? Setelah paling hanya tiga minggu ke depan. Tapi jangan berbulan-bulan, diimbof terus. Nanti malah, punggungannya juga termasuk, naik turun, fluktuatif. Saya dulu pernah, dua bulan, diimbof terus. Kenapa gula saya fluktuatif? Bulu belajar, namanya modul Autonomic Nervous System. Di grup yang lain itu, saya enggak belajar, enggak diajari Autonomic Nervous System. Maka, waktu saya belajar di Lukas Rockwood, belajar Autonomic Nervous System. Belajar di John Gabat Sin, saya belajar MBSR, MBCT. Di pola hidup sehat, saya rangkum, saya ajarkan olah nafas. Walaupun saya sarjana pangan, soal pangan, saya lebih baik panggil dokter, dokter, dokter yang memang bidang itu. Saya enggak mengajarkan semuanya. Denyut jantung, 125 tadi, olah nafas, body stretching, boleh berenang. Boleh saja. Tunggu keringatnya habis ya. Kayak orang habis olahraga, jangan nyemblong ke air dulu. Berenang enggak apa-apa. Berenang itu seperti body stretching. Bahkan kalau misalnya, memang punya hobi berenang, ya body stretchingnya mau ditinggalin, ya enggak apa-apa. Tapi, body stretching ada gerakan-gerakan yang di waktu renang tidak. Jadi, renang itu bagus banget. Kebutuhan akan body stretching bagi seorang yang renang, enggak terlalu seperti orang lain yang enggak pernah olahraga. Tapi, kalau Anda berenang pun, tanpa body stretching, ya, karena ada gerakan-gerakan tertentu yang di renang tidak ada. Tapi, renang itu bagus banget. Oke, satu pertanyaan terakhir, saya baca ya, pertanyaan yang 723. Jangan tulis pertanyaan lagi, besok kita lanjutkan dengan 724. Pak, kalau mandi dengan EE, apakah akan membunuh mikrobium? Enggak. Malah menambah. Ekoenzim itu mikrobium. Ekoenzim itu probiotik. Jadi, menambah. Kalau Anda mandi pakai sabun, nah itu malah ada yang mati. Tapi, tapi jangan takut. Kulit kita tuh hebat. Kulit kita tuh keringat bisa keluar, tapi air nggak bisa masuk, kan? Anda berenang, ngembung. Airnya masuk. Enggak. Kulit kita pertama hebat banget. Air bisa keluar, tapi udah bisa masuk. Yang kedua, kulit itu mikroba baiknya. Makanya yang tadi malam, coba. Yang tadi malam ikut webinar. Ingat nggak? Di mana mikrobanya banyak lambung, pencernaan sama kulit. Kulit ini benteng pertahanan. Untuk bakteri jahat masuk, ditahan sama dia. Bakteri baik membunuh bakteri jahat. Bakteri baik tidak membunuh bakteri baik. Maka kalau ekoenzim, itu bakteri baik. Probiotik, bakteri baik. Anda mandi jus pro juga boleh. Anda sambil mandi, rendeman, kasih jus pro juga boleh. Kasih pro-pro-make juga boleh. Ada berendam aja malam. Kayak batak gitu, berendam. Itu ngumpul, dimasuk. Mereka berkoloni. Jadi bakteri baik tidak membunuh bakteri baik. Mereka melindungi dengan yang lain. Nah kulit, makanya juga kenapa bikin ekoenzim, klasik enzim. Kalau klasik enzim, terutama kulit yang bisa dimakan. Kulit dimasukkan. Makan jeruk kepro, kan kulitnya nggak dimakan. Ya jangan. Itu pektinnya tinggi. Kalau pektin tinggi, nanti fermentasi bisa muncul metanol. Metanol nggak bagus buat kesehatan. Kalau etanol masih boleh. Kita makan apel, sak kulitnya. Bikin klasik enzim, kulitnya dimasukkan. Tapi ekoenzim, itu semuanya kulit. Itu kenapa sebenarnya hebat banget untuk pengobatan. Kenapa? Bakteri baik itu adanya di kulit. Kalau di dalam buah, itu vitamin, mineral, antioksidan. Di kulit, itu mikroba baiknya banyak. Maka kalau kulit buah itu belum terluka, nggak busuk-busuk. Ada udara, ada bakteri ditahan sama kulitnya. Jadi sebenarnya nggak semuanya buah itu disemprot lilin. Enggak. Kenapa nggak busuk-busuk? Ya probiotiknya bagus. Dalam kulit itu banyak probiotik. Makanya bikin klasik enzim, dikoenzim, nggak usah pakai starter. Kalau bikin jus pro, pakai starter. Simak aja webinar saya mengenai sehat dengan probiotik. Semua B.A. grup pernah dipos. Bahkan sebelum mulai belajar olah nafas, sambil menunggu pelajaran simak ini, itu pasti ada sehat dengan probiotik. Jadi harusnya itu sebelum mulai pelajaran, semua link YouTube-ku diklik satu-satu, dilihat satu-satu. Satunya kan satu setengah jam, dua jam, memang kayak kuliah. Makanya begitu buka B.A. grup kan saya nggak mulai pelajaran olah nafas. Menunggu simak ini, simak ini itu betul, diklik satu-satu. Begitu olah nafas, sudah minum probiotik, sudah ngerti deep sleep, sudah ngerti makan sehat, waktu olah nafas, darahnya lancar, darahnya lancar, bawahnya obat. Makan nggak benar, darahnya lancar, yang dibawa penyakit. Maka olah nafas harus diiringi dengan makan sehat. Ekoenzim, banyak enzimnya. Banyak probiotiknya juga, karena dibuat dari kulit. Itu probiotiknya luar biasa. Oke, terakhir, tadi saya jawab pertanyaan terakhir, Pak, saya ada autoimun. Sudah ikut olah nafas berapa bulan ini, tapi mood saya masih kurang nyaman. suka senamanan. Kalau ada autoimun, paginya Wim Hof, malamnya wajib, itu yang MBSR ya. Mandul 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, itu nosri bergantian tiap malam. Otoimun, rambut rontok, menstruasi nggak teratur, GERD, MAH, Wim Hof-nya, paki aja. Karena selanjutnya lebih banyak masalah hormon. Otoimun, antibody, nyerang diri sendiri. Kenapa? Koordinasi sistem imunnya kacau. Kenapa kacau? Hormonnya kacau. Bicara hormon, yang terbaik MBSR, MBCT. Wim Hof ini bicara metabolisme. Metabolisme, saturan sinai, interlepinai, hemoglobinai, yang ada masalah rendah hemoglobin, Wim Hof. Autoimun, kanker, yang berhubungan dengan sistem imun, MBSR, MBCT pada malam harinya wajib. Selebihnya, mau tanya lagi, silakan bapung besok. Jadi setiap hari, harus kita usahakan selesai jam 7. Tapi kalau kita molor-molor, setengah 8, nanti datang lagi besok. Lalu yang hari nggak terjawab, besok datang langsung ngetik aja pertanyaan. Waktu olah nafas, jangan ngetik pertanyaan. Waktu olah nafas, berarti nikmati nafas. Tarik. Kalau perlu tutup mata. Tapi kalau misalnya tutup mata, Vim Hof 2 ini sering geliung, buka mata aja. Lihat pas olah nafas, kadang ada yang ngetik pertanyaan. Ngetik masuk aja duluan. Dan nggak perlu WA saya. Mohon maaf sekali lagi, yang WA saya tidak jawab. Saya sudah sudahkan waktu, pagi hari di tempat Zoom, itulah mekanisme dan cara aturan WA Group ini untuk bertanya, ya hadirlah Zoom. Nggak ikut Zoom, ya ambil cuti lah. Ikut Zoom. Atau kalau nggak, ya hari ini di jalan, berangkat kantor, Pak. Di kantor kan bisa ikut Zoom. Di tengah jalan, lalu bertanya. Kenapa saya nggak terima Jabri? Kerjaan saya betul-betul banyak. Saya tidak mau terganggu. Jamnya saya ngurusin olah nafas, saya urusin. Tapi setelah itu, saya tidak mau diganggu. Karena kita harus bekerja, harus cari uang, harus ada kerjaan yang lain. Sekali lagi mohon maaf, bahkan mohon maaf juga ya, beberapa ratus orang sudah saya block WA-nya, karena rajin Jabri. Saya block. Jadi memang, saya mohon maaf, karena memang manusia, kita juga ada privacy, ada kerjaan masing-masing, nanya yang urgent boleh, tapi nanya yang dijelaskan di workshop. Berarti kan, males liatin workshop, tapi nggak males WA saya. Nggak mau repot, tapi ngerepotin saya. Jadi mohon maaf ya, untuk beberapa orang yang sudah saya block WA-nya, karena Jabri saya. Jadi, untuk hal-hal yang boleh Jabri, ya silahkan. Misalnya kayak, saya mau ngajak orang, Pak. Dulu kan tak bagiin link-nya. Lalu ikut-ikut lagi. Sekarang saya kasih pengumuman aja, yang mau ikut, angkatan baru, nanti orang itu yang WA saya, tak lihat, belum di grup, ya saya kasih link. Kalau nggak, satu orang bisa ikut dua, tiga, empat grup. Kenapa sih? Kan isinya sama. Jadi, pertanyaan, hanya ada di Suli. Oke, sampai jumpa besok pagi. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi.